Azam belum genap 2 tahun, biaya sekolah tembus 23 juta rupiah. Nathalie Holscher kena cibir, bahas duit mulu. Mantan model Nathalie Holscher baru-baru ini terlihat mendaftarkan putranya, yakni baby Azam untuk masuk sekolah dan menjadi sekolah pertamanya. Baby Azam diketahui belum genap berusia 2 tahun, sebab di Desember 2022 lalu, Nathalie mendiketahui merayakan ulang tahun pertama sang putra tersebut. Menariknya, selain masuk sekolah di usia yang masih sangat ini, Nathalie Holscher juga buka-bukaan mengenai biaya puluhan juta untuk sekolah yang nanti akan dimasuki Azam. Kita pindah sekolah. Ini trial dulu, kalau Azam udah oke, baru deh kita pembayaran. Pembayaran, guys ini pembayaran aku tadi ya. Ini DP-nya itu refund deposit, admin fee, registrasi, registrasi fee kedua. Itu totalnya berapa? Sekitar 12 juta bu. 12 juta. Oh my God! Sekolah, SPP-nya itu harga 3 bulan, toddler itu 11 juta. Jadi totalnya 23 juta. 23 juta, guys. Tapi gak apa-apa yang nomor ini? Total biaya yang menembus 23 juta rupiah ini tentunya terbilang mahal, apalagi untuk pendidikan toddler yang mengingat usia Azam sendiri belum genap 2 tahun. Kasih pengennya kasih yang terbaik. Jadi total ini baru masuknya, udah admin, registrasi, sama apa lagi tuh tadi? SPP 3 bulan. Rifan deposit, admin fee, registrasi, sama registrasi yang kedua. Itu totalnya berapa tadi? 24 jutaan. Nah, jadi totalnya 24 jutaan. Tapi kalau kita selagi kita mampu, kita kasih anak yang terbaik. Oh. Sekolahnya aja. Begitu. Langkah Natali untuk memilih sekolah terbaik para putranya tentu tidak keliru. Hanya saja sejumlah netizen tampak memberi cibiran. Para warganet menilai bahwa Natali membicarakan mengenai keuangan melulu. Dimulai dari nafkah Azam ini nilai kurang hingga biaya rumah sakit ketika Azam nyerawat. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.